Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 70 Diam-diam Hai Tio heran, apakah keempat Suheng ini yang dia maksudkan? Tentu mereka adalah orang penting dalam biara, karena Yan Kin suka mengganas pada hueso yang dihukum kerja di kebun, maka sekarang mereka memberikan jaran setimpal kepada Yan Kin. Tapi akhirnya Hai Tio berkata juga, Sudahlah aku tidak marah pada Suheng, sudah sejak tadi aku mengampuni kesalahanmu, sungguh girang Yan Kin tidak kepalang, cepat ia menyembah pula sehingga kepalanya penuh berlepotan air rabuk yang berbau busuk, tapi sedikitpun dia tidak menghiraukan. Lekas bangun, Suheng jangan melakukan penghormatan sebesar ini, kata Hai Tio. Sesudah berdiri dengan penuh hormat Yan Kin mengundang Hai Tio ke ruang makan, ia menuangkan teh dan mengambilkan nasi dan lauk pauk, ia melayani Hai Tio sendiri dengan servis lengkap. Karena tak bisa menolak lagi, terpaksa Hai Tio membiarkan Yan Kin melayaninya. Bahkan tiba-tiba Yan Kin berbisik-bisik padanya, apa suheng minum marak? Dan daging anjing? Mau jika mau segera akan kucarikan, wah, omi tohut. Dosa-dosa. Mana boleh ini demikian? Hitio terkejut dan berdoa. Sebaliknya Yan Kin malah mengedit dan memicinkan matanya dengan penuh rahasia, lalu berbisik pula, jangan khawatir, segala dosa aku yang tanggung. Biarpun segera ku pergi mengambilkan untuk dinikmati sute, jangan, jangan. Perbuatan yang melanggar pantangan ini sekali-kali jangan suheng sebut-sebut lagi, cepat Hai Tio memerintahnya. Jika sute merasa tidak aman makan minum puasnya di sini, boleh juga sute keluar biara dan turun gunung sana, ujar Yan Kin pula. Bila nanti kailutih tanya, biarlah ku katakan sute sedang ku suruh pergi membeli bahan keperluan kebun, tentu akan ku tutupi apa yang terjadi ini, tidak perlu khawatir. Hai Tio menjadi kurang senang oleh ucapan Yan Kin yang makin tidak pantas itu, katanya dengan goyang-goyang tangan, dengan sujud kau menyadari dosaku yang sudah-sudah, maka segala larangan tak berani ku langgar lagi. Apa yang suheng katakan barusan ini jangan disinggung-singgung pula, terpaksa Yan Kin mengiakan, tapi dalam hati ia mengomel, huh, dasar huasyo sontoloyo, pakai pura-pura segala, karena Hai Tio sudah berkata begitu, terpaksa ia tidak berani banyak ruwa lagi, gengerutu ia melayani Hai Tio dahar apa adanya, lalu menyilahkannya mengasuh ke kamar tidur Yan Kin sendiri. Begitulah selama beberapa hari Yan Kin terus melayani Hai Tio dengan penuh hormat dan sangat baik melebih melayani kakek moyangnya. Pada hari ketiga sesudah Hai Tio makan siang, Yan Kin menyeduh satu tekot teh wangi, ia menuangkan secawan dan disuguhkan kepada Hai Tio dengan hormat. Ai, mengapa suheng sedemikian sungkan padaku, kata Hai Tio. Aku adalah seorang berdosa yang sedang menunggu hukuman, sungguh aku merasa tidak enak bila suheng sedemikian baik padaku, pada saat itulah, sekonyong-konyong terdengar suara genta ditambuh bertalu-talu dan tak terputus-putus, itulah tanda berkumpulnya semua Padri Siow Lin Si. Suara demikian jarang dibunyikan kecuali hari-hari penting, setiap tahun belum tentu terjadi itu dua kali. Buka berkatalah Yan Kin, Hong Tiang membunyikan genta untuk mengumpulkan kita mari kita pergi ke Tai Hiong Po Tian, pendopo utama, Hai Tio menyatakan setuju dan beramai-ramai dengan belasan padri lain buru-buru mereka menuju ke ruang pendopo. Di sana tertampak sudah berkumpul 200 orang sedang padri lain masih berbondong-bondong datang. Hanya dalam sekejap saja seluruh penghuni biara, sebanyak 500 orang lebih sudah berkumpul di situ dan berbaris menurut turut-turutan tingkatan masing-masing. Walaupun jumlah orang sangat banyak, tapi semuanya sangat prihatin dan diam saja sehingga suasana pendopo sunyi lenyap. Hai Tio berbaris di antara padri angkatan yang memakai gelar hai. Sekilas ia lihat wajah padri angkatan yang lebih tua tampak sangat serius, sangat prihatin. Diam-diam Hai Tio kebat kebit, wah, jangan-jangan dosaku terlalu besar, maka Hong Tiang sengaja mengumpulkan segenap padri untuk menyaksikan hukumanku. Melihat gelagatnya, naga-naganya bukan mustahil aku akan dipecat dan diusir pula dari es ini, tengah berpikir dan khawatir, tiba-tiba terdengar mara genta di palu tiga kali, serentak semua padri mengucapkan, Omi Tohut lalu ketua siauling ii, Hian Cu dan tiga padri angkatan Hian diiringi tujuh padri lain muncul dari belakang sana. Serentak para padri membungkuk tubuh untuk memberi hormat. Kemudian, Hian Cu mengambil tempal duduk masing-masing dan ketujuh padri yang tak dikenal itu pun menduduki tempat tamu. Waktu Hai Tio memperhatikan ketujuh padri itu, usia mereka tampak sudah tua dan dari dandanan mereka terang adalah padri tamu dari biara lain. Padri pertama yang duduk di ujung atas berusia paling tua, kira-kira ada tujuh puluh tahun, tubuhnya kecil tapi sinar matanya tajam berkilat-kilat dan berwibawa. Segera Hian Cu berseru kepada para padri, ini adalah Sin Kong Siang Jiu, Hong Tiang Jing Leong Si Dingo, Thailand, harap kalian memberi hormat, diam-diam para padri Siao Lin Si berseru heran. Mereka tahu Sin Kong Siang Jin sangat terkenal di dunia persilatan, dia dan Hian Cu Tai Su disebut orang bulim sebagai Hang Leong Lohon dan Hok Haou Lohon, yaitu nama dua buda penakluk naga dan harimau sebagai tanda penghargaan kepada mereka. Melulu bicara tentang ilmu adat, konon kepandayan Sin Kong Siang Jin masih di atas Hian Cu. Cuma Jing Leong Si lebih kecil, kedudukannya di dunia persilatan juga jauh di bawah Siao Lin Si, maka bicara tentang nama sebaliknya Hian Cu lebih terkenal dan disegani. Biasanya Sin Kong Siang Jin terkenal sangat tangkuh, jarang dia bergaul dengan dunia persilatan hubungan dengan Siao Lin Si juga tidak baik tapi sekarang dia berkunjung sendiri ke Siao Lin Si maka dapat dikatakan tentu ada sesuatu yang luar biasa. Begitulah sesudah para padri memberi hormat kepada Sin Kong, lalu Hian Cu memperkenalkan pula ke enam padri yang lain. Ke enam Tai Su ini juga ada yang datang dari Jing Leong Si, ada pula cuma kenalan Sin Kong Siang Jin saja. Tapi semuanya adalah pada Agung dan Saleh. Sungguh kita harus merasa bahagia hari ini mendapat kehormatan atas kunjungan mereka, maka aku sengaja mengumpulkan kalian untuk berkenalan dengan Siang Jin. Diharap Siang Jin suka memberikan ceramah seperlunya demi perkembangan agama kita, untuk itu segenap padri Siao Lin Si mengucapkan terima kasih. Jangan sungkan, Sahut Sin Kong Siang Jin. Dia bertubuh pendek kecil, tapi suaranya kecil nyaring dan keras sebagai auman siaga heran semua orang terkejut. Maka terdengar si Kong Siang Jiu melanjutkan, Si Olin Si adalah sebuah biara suci yang terpuji, sudah lama sekali aku sangat mengaguminya. Maka pada enam puluh tahun yang lalu pernah ku datang kemari untuk mohon diterima sebagai murid tetapi rupanya aku tidak memenuhi syarat dan ditolak. Kak ini enam puluh tahun kemudian aku berkunjung kemari lagi, keadaan tempat tampaknya masih tetap sama, cuma orangnya yang sudah jauh berbeda, sungguh halus dibuat kelegetun. Mendengar ucapan Sin Kong itu, kembali para padri terkesiap. Dari nadanya itu terang dia agak dendam pada Si Olin Si, maka bukan mustahil kedatangannya ini bertujuan hendak cari perkara. Watak Hian Chu agak ramah dan sabar, maka dengan tenang ia menjawab, Oh, kiranya dahulu Su Heng pernah ingin masuki Si Olin Si kita. Walaupun tidak jadi, tapi biara agung di Dumla ini sama saja, buktinya hari ini Su Heng dapat menjadi pemimpin Jing Liang Si, hal ini pun merupakan kehormatan bagi murid-murid Buddha seluruhnya, adapun dahulu Su Heng telah ditolak oleh Si Olin Si sehingga membuat Su Heng kurang senang untuk itu di S ini kumohonkan maaf sebesar-besarnya. Namun begitu akhirnya Su Hong dapat memimpin suatu cabang tersendiri dan sangat berjasa bagi agama kita, kalau diingat rasanya pertemuan ini memang sudah takdir dan jodoh, habis berkata ia merangkap tangannya dan memberi hormat. Sin Leong Siang Jin berbangkit dan membalas hormat Hian Chu lalu sahutnya, sebenarnya dahulu kemohon diterima di Si Olin Si adalah lantaran sangat kagum kepada kepemimpinan Si Olin Si yang terkenal di dunia persilatan, tapi yang lebih penting adalah karena Si Olin Si terkenal mempunyai disiplin yang keras dan peraturan yang baik, segala apa mengutamakan pre-keadilan, sampai di sini, mendadak sinar matanya, SNG berkilat-kilat itu mengerling patung Buddha yang terpuja di ruang pendopo itu. Lalu sambungnya dengan mengejek, tapi tidak nyana bahwa di dunia ini ternyata banyak terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tahu begini jauh baik dahulu aku tidak perlu berkunjung ke sini, ucapan Sin Kong yang terakhir im seketika membuat para padri Si Olin Si merasa kurang sening. Cuma disiplin si Olin Si sangat keras biarpun mereka merasa gusar, tetap mereka diam saja. Maka Hian Chu Hong Tiong lantas menjawab, Santai, siantai. Mengapa Su Heng berkata demikian? Andaikan di antara anggota biara kami yang sangat banyak ini ada yang berbuat salah untuk ini harap Su Heng suka bicara terang agar kalau salah biar dihukum, kalau keliru biar diperbaiki. Tapi dengan ucapan Su Heng barusan seakan-akan nama baik Si Olin Si yang bersejarah beratus tahun ini telah Su Heng hapus dengan sekaligus, hal ini sesungguhnya agak keterlaluan, numpang tanya Su Heng, biara kita ini apakah kantor pembesar negeri atau sarang penyamun tanya S.N. Kong Siang Jin. Si Ocang tidak paham apa maksud perkataan Su Heng, mohon diberi penjelasan, sahut Hian Chu. Kalau pembesar negeri memang suka menangkap dan memenjarakan orang penyamun, suka menculik orang dan minta tebusan, semua itu adalah kejadian biasa, kata S.N. Kong. Tetapi Si Olin Si bukan kantor pembesar dan juga bukan sarang penyamun, mengapa boleh sembarangan menahan orang dan dilarang pergi? numpang tanya Su Heng dengan perbuatan Si Olin Si yang sewenang-wenang ini apakah masih dapat disebut sebagai tempat suci agama Buddha sekilas S.N. Cumi. Lirik padri keempat yang duduk di baris S.N. Kong itu diam-diam ia membatin, mata padri itu cekung, kulitnya hitam, memang tidak sangci dia bukan padri sini, sekarang hadir di sini dan memang datang dari Tianwok terang kedatangannya ini hendak meminta Polo Sing cuma tidak diketahui mengapa dia bisa bersekongkol dengan S.N. Kong dari Jingliang Pai. Tiba-tiba ia mendapat pikiran, segera ia bertanya, Su Heng ada sesuatu yang tidak jelas, mohon Su Heng memberi keterangan. Umpama kalau seseorang mengerayangi Ngorgo Taisan dan hendak mencuri kitab pusaka kalian hok hao uboh dan laya lain lantas kira bagaimana Su Heng akan mengambil tindakan terhadap orang itu, S.N. Kong bergelak tertawa, ia berpaling dan berkata kepada padri bermuka hitam itu. Maha, dengan demikian jadi Hian Chu Taiso telah mengaku sendiri bahwa Polo Sing Su Heng memang betul di Sian Lin Si sini, kiranya padri muka hitam itu tak lain tak bukan adalah Si Lo Sing, Su Heng Polo Sing yang tempoh hari pernah bertemu dengan Go An Ciel di tengah jalan dan telah dikalahkan serta ngacir kembali ke Tiantiok, tapi di tengah jalan dia bertemu dengan seorang padri Tionghoa yang tua dan bertongkat baja, padri tua itu tiada hentinya mengamat-amati Si Lo Sing dengan sikap yang mencurigakan. Memangnya Si Lo Sing lagi msidongkol, karena dia fasih bahasa Tionghoa, segera ia tegur padri tua itu secara kasar dan menyuruh dia lekas enyah. Dasar watak padri tua itu pun berangasan sekali cekcok maka bertempur yah kedua orang itu. Lebih satu jam lamanya mereka bertempur dan tetap sama kuat, Sampai hari sudah hampir gelap, tiba-tiba padri tua itu berteriak minta pertempuran diberhentikan, katanya, hai, padri asing ilmu silatmu sangat tinggi, cuma sayang perangai mu terlalu kasar dan kurang sopan, ah, kau pun setali tiga uang, tidak perlu mengolok-olok aku, sahut Si Lo Sing. Memang di antara mereka tiada bermushan apa-apa, sesudah bertarung sekian lama, timbul rasa suka satu sama lain di antara mereka, maka mereka lantas saling tanya nama masing-masing. Ternyata padri tua itu bergelar Sin Im, dia adalah Sete Sin Kong Siang Jin, ketua Jing Liang Si, kemudian Sin El Em tanya. Maksud kedatangan Cilo Sing ke Tionghoa ini yang dijawab poieh Cilo Sing tentang ditahannya Spolo Sing di Siaulim Si. Dasar sifat Sin Im memang suka usilan, suka cari perkara, pula sudah lama dia merasa iri kepada Siaulim Si yang tersohor itu, terdorong lagu oleh perangainya yang sok dihadapan sahabat baru itu, maka ia berkata, ilmu silat Su Hengku Sin Kong tiada tandingannya di dunia ini, selama ini Siaulim Si juga tak dipandang sebelah mata oleh beliau. Marilah ku perkenalkan engkau kepada Su Hengku itu, tentu beliau dapat membantumu menolong sutemu, begitulah maka Sin Im membawa Cilo Sing pulang ke Jang Liang Si untuk menemui Sin Kong. Kalau Sin Im itu seorang yang kasar, sebaliknya Sin Kong adaya seorang yang pintar menggunakan otak. Ia pikir ketua Siaulim SL adalah seorang yang ramah tamah, kalau dia sampai menahan Polo Sing, dapat diduga pasti ada sebab pula yang penting. Segera ia melayani Cilo Sing dengan baik dan perlahan memancing keterangannya, tidak sampai setengah bulan, segala rahasia Cilo Sing telah dapat dikorek. Dapat diketahui oleh Sin Kong bahwa kepergian Polo Sing ke Siaulim Si itu adalah ingin mendapatkan kitab pusaka jika kitab itu belum didapat dan tertangkap. Paling-paling Polo Sing akan digebah pergi dan selesailah urusannya. Tapi sekarang Polo Sing ditahan dan dilarang pergi, jelas karena kitab yang hendaki di juri itu sudah terpegang oleh Polo Sing dan tentu pula sudah diapalkan isinya. Pula kalau kitab yang di juri itu adalah kitab ajaran agama biasa, tentu Siaulim Si tidak perlu ribut, bila sekarang Polo Sing sampai ditahan, maka dapat dipastikan kitab yang dicuri tentu kitab pusaka tentang ilmu rahasia Siaulim Si. Teringat akan kitab pusaka ilmu silat Siaulim Si, seketika Sin Kong sangat tertarik dan berhasrat memilikinya. Hendaklah maklum bahwa Sin Kong ini sesungguhnya seorang yang berbakat sangat tinggi, seorang jenius yang jarang ada. Cuma sayang sumber ilmu silat Jing Leong Si itu jauh dibandingkan Siaulim Si, apa yang dapat diyakinkan Sin Kong itu sangat terbatas dan sebagian besar juga tergolong ke pandayan kasaran yang tak bisa dianggap sebagai kufu kelas satu. Namun begitu toh ilmu silat Sin Kong juga terlatih sampai tingkatan yang tinggi sekali ini membuktikan betapa cerdas dan tinggi bakat tambawaan Sin Kong. Dulu waktu dia mohon masuk menjadi murid Siaulim Si, tatkala itu ia baru berumur 17 tahunan, dia Oyap Sian Su, ketua Siaulim Si pada waktu itu, merasa kecerdasan Siaulim Si itu terlalu menonjol, sebaliknya jiwanya kerdil dan bukan seorang ahli waris baik, jika diterima masuk Siaulim Si tentu di kemudian hari akan menimbulkan gara-gara, maka dia telah menolaknya dengan kata-kata halus. Lantaran itulah Sin Kong akhirnya masuk Jing Liang Si dan ketika usianya baru 30 tahun kepandainya sudah menjago seluruh biara itu, bahkan tidak lama kemudian diangkat pula sebagai ahli waris dan menjadi ketua Jing Liang Si. Dengan kepandainya sekarang Sin Kong tentu sudah jauh melampaui segala kitab pusaka Jing Liang Si yang ada, untuk bisa menanjak lebih tinggi lagi terang sukar kecuali mencari jalan keluar lain. Sekarang ia dengar keterangan Chilo Sing itu, setelah dipikir beberapa hari akhirnya ia mengambil suatu keputusan, ia akan tampil ke muka untuk membantu Chilo Sing dan membebaskan Polo Sing dari tahanan Siaulim Si. Ia tahu jumlah orang Siaulim Si sangat banyak tapi tentunya alim dan suka bicara tentang kebenaran, sebagai murid Buddha masakah mereka berani menahan orang secara paksa dan asal Polo Sing dapat dikeluarkan, rasanya tidak susah untuk mengorek rahasianya tentang ilmu silatnya Rasio Linshi. Karena itulah, segera ia mengirim anak buahnya untuk menyampaikan undangan kepada Hang Beng Tai Su dari Tai Si Yang Kok Si di Tai Lang Hu, Chu Jing Tai Su dari Botu Si di daerah Kang Lam, Kat Hian Tai Su dari Te Ong Linshi Delesan dan Yang Tite Aisu dari Ceng Eng Si di Te Yang Lam. Bersama keempat padri agung itu, ditambah Kim Im dan Chilo Sing, mereka bertujuh lantas mendatangi Siaulim Si. Kedudukan keempat padri agung itu meski bukan ketua sesuatu golongan tapi nama mereka cukup terkenal di Buen, cuma mereka lebih mengutamakan ajaran agama daripada ilmu silatnya, tapi kedudukan mereka menjadi kurang menonjol di biara masing-masing. Kembali tadi demi mendengar Sien Kong Sian Jin mengatakan dia telah mengaku sendiri adanya Polo Sing, nada Sien Kong itu pun penuh itu, biarpun Hian Chu biasanya sangat sabar, tanpa terasa timbul juga rasa gusarnya, segera ia berkata, padri Tian Liu yang bernama Polo Sing itu memang benar pernah berkunjung ke sini, mengenai hal ini bilakah aku pernah memenyangkal kalau tidak menyangkal, itulah paling baik seru Sien Kong sambil terbahak-bahak. Nah, mereka adalah Leong Beng Tai Su dan Siang Kok Sidi Si Hong, dan ini adalah Kat Hian Tai Su dari Tongling Sidi Lesan, yang itu adalah Yeong Ti Te Aisu dari Cengeng Sidi Tiang An, dan yang terakhir itu adalah Chu Jin Tai Su dari Botusi dari Kang Lam. Mereka semuanya padri agung dari biara paling terkenal di negara ini, aku sengaja mengundang mereka ke sini dengan permohonan mereka suka menjadi saksi. Baru saja Hang Lang Su Heng mengaku Polo Sing dari Tian Liu memang berada di biara kalian ini, maka diharap sekarang juga suka bebaskan dia agar dapat pulang ke negeri asalnya dan supaya sesama kaum kita di negeri sahabat itu tidak mengatakan kita berlaku sewenang-wenang dan menahan saudara sendiri sesama agama. Begitulah dengan kata-kata tajam Sin Kong menuduh Xiao Lim Si menahan kawan sesama agama maka bagi orang Xiao Lim Si yang tak tahu kejadian sebenarnya, mereka menduga Hian Chu tentu akan terpaksa membebaskan Polo Sing. Maka terdengarlah Hian Chu menjawab, Oh, kiranya keempat Tai Su itu adalah tokoh yang sangat terkenal di Buen, sudah lama sekaliku kagum kepada nama mereka, sekarang dapat berkenalan, sungguh sangat beruntung habis berkata, segera ia merangkap tangan untuk memberi hormat. Ia sengaja bicara menyimpang kepada hal-hal yang bukan mengenai persoalan pokok untuk mengulur tempoh sembari mencari akal kera bagaimana harus menghadapi Sin Kong Si yang ji. Keempat padri agung itu berbangkit untuk membalas hormat. Sahut mereka, jika Polo Sing Su Heng dari Tehian Tiok memang betul berada di S ini, bila dia telah melanggar sesuatu pentangan dan memikin marah Hong Tiang, untuk itu diharapkan Hong Tiang suka mengingat sesama agama dan membiarkan Cilo Sing Su Heng ini membawa kembali sutenya, untuk itu kami merasa sangat berterima kasih, diam-diam Hian Chu membatin, tidaklah susah untuk melepaskan Polo Sing, tapi sekali dia dibebaskan, itu berarti rahasia ilmu silat Xiao Lim Si untuk seterusnya akan terbuka bagi pihak luar. Begitulah dengan rasa serba susah, Hian Chu menjadi bingung kera bagaimana harus menjawab. Untuk mengulur waktu terpaksa berulang-ulang, ia menyebut Tommy Tohut sesudah agak lama katanya. Kemudian, Polo Sing Su Heng berkunjung ke biara kami ini, semua anggota kami telah menyambut dan melayani dia sebagai kawan yang datang dari neger Buddha yang terhormat. Tak terduga diam-diam menggali toruongan di bawah tanah dan menyelundup ke gedung perpustakaan untuk mencuri kitab pusaka ilmu silat. Kami yang sudah turun-temurun ini. Nah, Sin Kong Siang Jin, apa yang ku tanyakan tadi belum kau jawab? Coba umpamanya Jing Liang Si kalian yang digerayang, lalu Su Heng sendiri selaku Hong Ti yang akan ambil tindakan apa Sin Kong tersenyum, sahutnya, tinggi atau rendahnya ilmu silat setiap orang bergantung keyakinan masing-masing. Soal kitab pusaka segala adalah soal sekunder. Bila kebetulan ada satu-dua orang satya sudi berkunjung ke Jing Liang dan mampu mencuri kitab pusaka kami, maka aku akan mengaku diri sendiri tak becus dan apa mau dikatakan lagi. Habis orang cuma membaca kadarnya sekedar ilmu silatmu, apakah jiwa orang ikut dihabiskan atau menahannya selama hidup? Eh, haha, bukankah keterlaluan Hian Chu tersenyum? Katanya, jika kitab yang dicuri itu hanya kitab pasaran yang tiada harganya, sudah tentu tiada alangannya untuk diketahui oleh umum. Tapi kalau intisari kitab pusaka kalian memang sangat hebat dan sangat berguna, sesudah dicuri lalu kebetulan jatuh di tangan manusia yang sombong dan berjiwa kerdil, maka akibatnya tentu akan celaka, tentu akan merupakan bencana bagi dunia persilatan. Ucapan Hian Chu tetap ramah-tamah, tapi kata-kata manusia yang sombong dan berjiwa kerdil jelas sengaja ditujukan kepada Xin Kong Xiang Jin. Keruan Xia Kong Xiang Jin kurang senang, sahutnya, ucapan Hang Tiang ini hanya alasan sepihak saja, besar kemungkinan masih ada persoalan lain lagi. Yang terang Cilo Sing sudah jauh-jauh datang kemari, maka Hong Tiang tidak mengizinkan dia menemui Sutaya Hian Chu pikir kalau tetap melarang Polo Sing bertemu dengan Cilo Sing. Hal ini tentu akan disangka si Yao Lim si bersalah dan para padri agung dari Bo Tu Il dan lain-lain tentu juga akan kurang puas, maka katanya kemudian, baik, undang Polo Sing Su Heng kemari. Sesudah perintah itu diteruskan, tidak lama kemudian empat padri tua telah membawa Polo Sing ke ruang pendopong. Melihat Cilo Sing hadir di situ, saking gerang dan terharu sampai Polo Sing meneteskan air metu, terus menubruk maju untuk merangkulnya. Maka bicaralah mereka dalam bahasa mereka yang sukar dipahami, tapi dapat diduga Polo Sing lagi menuturkan pengalamannya tentang mencuri kitab dan tertangkap serta dikurung oleh pihak Si Yao Lim si. Sebaliknya Cilo Sing tampak mengangguk-angguk, akhirnya dengan suara yang lantang Cilo Sing berseru dalam bahasa Tiong Hwa Hong Ti yang Si Yao Lim si bohong. Polo Sing tidak pernah mencuri kitab ilmu silat apa segala dia, cuma mencuri kitab ajaran Buddha yang memang berasal dari negeri Tian Liu kami. Dia hanya membacanya saja dan bukan sesuatu pelanggaran kejahatan apalagi karena Chosu adalah bangsa kami. Beliau telah mengajarkan ilmu silat pada kalian. Sebaliknya kalian malah mengurung padri Tehian Liu terang ini sangat tidak bersahabat dan, dan tak kenal budi kebaikan, karena alasan Cilo Sing yang cukup kuat dan seketika padri Si Yao Lim si menjadi bungkam. Kalau Polo Sing tetap menyangkal mencuri kitab ilmu silat, sedangkan barang bukti tidak ada, dengan sendirinya tuduhan pihak Si Yao Lim si kurang kuat. Akhirnya Hian Chu berkata, Sian Chai, orang beragama tidak boleh berdusta. Polo Sing Su Heng jika engkau berdusta apa engkau tidak akan masuk ngeraka. Coba jawab, Tai Kim Kong Kun Keng, kitab ilmu pukulan sakti, pernah kau curi dan membacanya atau tidak tidak? Yang pernah ku pinjam baka hanya kitab Kim Kong Keng, nama kitab agama Buddha, Sahut Polo Sing. Dan Pan Hyak Chiang Hoat Keng emilik Si Yao Lim si kami pernah kau curi dan membacanya? Ia tidak tanya Hian Chu pula. Tidak, aku cuma pernah pinjam baka sebentar. Terpanyak pemisim Kong, Sahut Polo Sing. Tapi kitab-kitab itu hanya ku baca saja, kitab itu sudah seharusnya dipelajari oleh murid Buddha kita sekalian, Si Yao Cheng hanya pinjam baka dan sekedar memperdalam pengetahuanku tentang agama kita, entah di mana jelek kesalahanku perlu diketahui bahwa Polo Sing itu memang seorang yang pintar dan cerdik, pengetahuan juga sangat luas, makanya dia dikirim oleh kerabat-kerabatnya dari Tian Liu untuk mencuri kitab ke Xiao Lim si. Sekarang dia berdebat dengan menitik beratkan pada ajaran agama, ia tak semua tuduhan tentang mencuri kitab ilmu silat segala, dengan demikian Xiao Lim si berbalik kelihatan di pihak yang salah dan pelit, masakah ilmu ajaran agama dipinjam baka saja tidak boleh? Tian Chu juga tidak tanya lagi. Ia hanya menyebut, Omi Tohut. Mendadak sesosok bayangan melesat maju di sebelahnya dan kontan menghantam punggung Polo Sing. Pukulan itu sangat dahsyat dan cepat luar biasa, tempat yang diarah juga Chi Yang Hiat yang mematikan di punggung Polo Sing. Serangan yang maha hebat itu datangnya juga mendadak sehingga tampaknya sukar dicegah lagi. Tiba-tiba Polo Sing membaliki kedua tangan belakang sehingga pukulan penyerang tadi seperti kebentur dinding baja. Tapi menyusul terus orang itu berubah menjadi telapak tangan ia memotong kuduk Polo Sing. Baru sekarang tertampak jelas penyerang itu adalah seorang padri Xiao Lim si yang memakai kasa, jubah padri, merah. Gerakan Polo Sing juga sangat cepat, ia putar tubuh dan menunduk kepala, berbareng jari kirinya menuju telapak tangan penyerangnya. Jika padri, Xiao Lim si itu tidak tarik kembali tangannya, itu berarti tangannya disodorkan sendiri untuk ditutup Polo Sing dan bukan mustahil tangannya akan cacat untuk selamanya. Maka cepat padri tua itu tarik kembali tangannya dan menggeser ke samping Polo Sing, menyusul ia menyerang pula secara bertubi-tubi sehingga dalam sekejap saja sudah memberondong tujuh kali pukulan. Yuk mengarah tujuh tempat yang berbeda-beda, cepatnya susah dilukiskan. Karena tiada jalan buat menghindari, terpaksa Polo Sing juga balas menghantam tujuh kali. Maka terdengarlah suara plak-plok yang ramai pukulan kedua orang saling bentur, cepat dan tepat sekali kepalan kedua orang itu saling beradu sehingga mirip dua saudara seperguruan yang sedang berlatih. Sesudah saling hantam, mendadak Polo Sing teringat sesuatu, ia bersuara sadar dan segera melompat mundur. Padri Xiao Lim si itu pun tidak menyerang lagi, tapi pelahan mengundurkan diri sambil memberi hormat kepada Hian Chu. Dengan tersenyum Hian Chu berkata kepada Sien Kong Sion Jin. Bagaimana, Sien Jin lalu ia pun berpaling kepada Liyong Beng Tujing dan lain-lain, harap para Su Heng suka memberi peradilan dengan bijaksana seketika suasana ruang pendopo menjadi sunyi senyap, hanya terdengar Sien Kong mendengus sekali atas pertanyaan Hian Chu itu. Sejak Hai Tiok mendengar Sien Kong menyinggung soal Xiao Lim si menahan Padri Tian Liok, maka taulah dia bahwa urusan yang hendak dibicarakan sekarang tiada sangkut pautnya dengan urusan sendiri, maka ia menjadi lega. Ketika menyaksikan seorang kakek gurunya menyerang Polo Sing dan setiap serangannya dapat dipatahkan oleh padri asing itu. Sesudah beberapa geberak, lalu, kedua, orang, berhenti bertempur. Dengan kepandayan, Hai Tiok sekarang dapat dilihatnya bahwa jurus-jurus serangan kedua orang itu belum mencapai tingkatan yang tertinggi, entah mengapa mereka cuma bergebrak dua-tiga kali lantas berhenti, Hong Tiang sendiri tampak agak senang dan pihak lawan seperti merasa malu, padahal dalam beberapa geberakan itu sana sekali Polo Sing tidak telah. Kemudian terdengar Leong Beng Tai Su berdehem sekali, lalu berkata, Tadi Polo Sing Su Heng telah menggunakan tiga jurus serangan yang berbeda-beda dan seperti berasal dari Panyak Sing Hoat, Moko Chi Hoat dan Kim Kong Kun Hoat. Hahaha Hal Sing Kong menanggapi dengan tertawa. Ternyata kalangan agama Buddha di negeri kita ini tidak sedikit mendapat kebaikan dari negeri Tian Tiok, Dahulu Budi Tama datang ke timur sini dengan membawa ke pandayanya dan mendirikan Xiao Lim Si yang agung, ilmu silat berasal dari Tian Tiok itu ternyata turun-temurun sampai sekarang dan Kero yang dimainkan Xiao Lim Si tadi juga cocok satu sama lain dengan ilmu silat padri agung dari Tian Liok. Sungguh harus dibuat girang dan dipuji, para padri Xiao Lim Si merasa gusar atas ucapan Xin Kong yang memutar balikan persoalan itu. Barusan padri yang perkasa merah, Tian Xiang, Sutehian Chu, secara mendadak menjajah Polo Sing yang menyangkal telah mencuri bakal kitab ilmu silat Si Au Lim Pai, dengan serangannya ia paksa Polo Sing mau tak mau harus menangkis dengan Pan Hyak Chi Sing Hoat dan lain-lain kepandayan yang jelas adalah Kung Fu Xiao Lim Si. Dari bukti nyata yang dimainkan Polo Sing tadi benar terjadi seperti dugaan Hian Sing. Siapa tau Xin Kong Sian Jin justru sengaja memutar balikan kenyataan dan mengatakan, kepandayan Polo Sing itu berasal dari negeri Tian Tiok sendiri. Maka Hian Chu lantas menjawab, bahwasannya agama biara kami dan ilmu silatnya berasal dari ujaran Dharma Chosu, hal ini memang tidak salah dan kalau Polo Sing bicara terus terang untuk memintanya, dengin hormat kami pasti akan memberikan kitab tinggalan Dharma Chosu itu. Akan tetapi pencipta Pan Hyak Chiang Hoat adalah Goan Goan Tai Su, Hong Ti yang angkatan ke delapan biara kami. Moko Chi Hoat adalah ciptaan Pat Chi To Tu, seorang tokoh terpandai angkatan tua kami begitu pula Kim Kong Chiang Hoat juga ciptaan gabungan beberapa padri agung angkatan ke sebelah sejarah kami. Tiga macam Kung Fu itu sama sekali berbeda dengan ilmu silat dari Tian Liok. Bagi tokoh-tokoh yang hadir di S ini tentu tidak sulit untuk memberdakannya dan tidak perlu banyak ku beri penjelasan, Li Yong Beng berempat merasa apa yang dikatakan Hian Chu memang tidak salah, maka bersama-sama mereka tanya Sin Kong, bagaimana pendapatmu, Xiang Jin Sin Kong tersenyum, sahutnya, apa yang dikatakan Hong Ti yang barusan hanya pembelaan sepihak saja. Padahal tempoh hari Chi Lo Sing sudah pernah bilang padaku tentang ilmu silat Tian Liok yang mirip dengan ilmu silat Tiongkok diantaranya juga disebut-sebut Tan Hyak Chiang Hoat dan lain-lain, dia mengatakan jurus Tian Lu Hang yang dimainkan Hian Sing Su Heng tadi itu bahasa Hindu kuno disebut Abismitor, dan apa yang dikatakan Chi Lo Sing Su Heng itu benar atau tidak dengan terkejut bercampur marah Hian Chu menjawab, pandangan Su Heng memang sangat teliti, kagum, sungguh kagum kiranya Sin Kong Siang Jin memang sangat cerdas, hanya melihat sekejap saja pertarungan Polo Sing melawan Hian Sing tadi segera dapat dikehawinya di mana letak inti sari jurus Paniok Ching Hoat yang dikatakan itu. Maka dia sengaja menyatakan mendengar cerita dari Chi Lo Sing untuk membuktikan bahwa ilmu esilat itu memang berasal dari Tehian Liu, apalagi ia sendiri pun sangat keruk kepada ilmu silat Si O Lim Pai. Sesudah menyaksikan beberapa gebrakan Hian Sing tadi, ia anggap Padri Si O Lim Si itu benar-benar terlalu goblok, masakah ilmu sakti tinggi angkatan tua mereka cuma dipahami sedikit saja kalau aku diberi kesempatan mempelajari bukan mustahil aku akan menjadi jagoan nomor satu di dunia ini. Bagi Hian Chu, sudah tentu tahu apa yang dikatakan Sin Kong itu bohong belaka dan sengaja mau menang sendiri saja. Tapi diam-diam memuji juga atas bakat dan kecerdasan Sin Kong yang luar biasa itu. Sesudah berpikir sejenak, lalu bertanya kepada Hian Sing, Sute, hendaknya kau pergi ke Congkengkak, gedung perpustakaan, dan bawa kemari ketiga kitab yang tercatat ketiga ilmu-ilmu silat tadi. Han Sing menyatakan baik dan segera keluar. Tidak lama kemudian ia datang kembal dengan membawa ketiga jilid kitab yang diminta itu padahal jarak ruang pendopo itu dengan Congkengkak cukup jauh, maka dapat dibayangkan betapa hebat gintang Hian Sing gam diam para padri Sio Lin Si sangat mengagumi jago mereka yang lihai itu. Ketiga kitab itu tampak sudah sangat tua, kertasnya sudah kuning. Sesudah kitab kiap itu terletak di atas meja, lalu Hian Chu berkata, para Suheng silakan periksa, dalam kitab-kitab itu tercatat asal-usul terciptanya ilmu-ilmu tadi. Andaikan para Suheng tidak percaya pada omonganku apakah bukti tinggalan tokoh-tokoh angkatan tua Sio Lin Si ini juga dapat dianggap bohong? Apakah mungkin para tertua Sio Lin Si yang dulu sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak tahu malu ucapannya yang terakhir itu sengaja hendak menyinggung perasaan Sien Kong, tapi Sien Kong pura-pura tidak tahu. Ia ambil kitab Panyak Chiang Hat, lalu membacanya sehalaman demi sehalaman. Kedua kitab yang lain masing-masing diambil dan dibaca oleh Leong Beng Tian Su dan Chu Ji U Taizu, tapi Leong Becos berdua cuma membaca kata pengantarnya dan catatan-catatan pentingan dengan sekedarnya, lalu diserahkan kepada Kak Tian dan Yang Tite Aizu. Keempat padri agung itu merasa kitab-kitab itu adalah kitab pusaka Sio Lin Si dan tidak pantas dibaca oleh orang luar. Apalagi Hian Chu telah berani memperlihatkan kitab pusakannya, tentu tuduhannya kepada Polo Sing tidak beralasan, kalau mereka membaca dengan teliti akan berarti menyangsikan ucapan Hian Chu dan hal ini berarti tidak sopan. Tidak demikian halnya dengan Sien Kong, dia tidak sungkang-sungkang lagi dan membaca dengan teliti jelas dia sengaja mencari ciri-ciri kelemahan kitab itu untuk digunakan sebagai bahan bantahan terhadap Hian Chu. Seketika itu suasana ruang pendopo menjadi sengi, hanya terdengar suara keresekan Sien Kong membalik-balik halaman kitab. Sampai sekian lamanya Sien Kong membaca kilat itu dengan teliti, tapi air mukanya tetap tenang tanpa menunjuk sesuatu perasaan, selesai membaca kitab yang satu kemudian kitab yang lain dibacanya pula. Dan setelah dia menutup halaman terakhir kitab ketiga, kemudiannya serahkan semuanya kepada Hian Chu. Lalu memejamkan matu dan termenung. Melihat kelakuan Sien Kong itu Hian Chu menjadi sangsi dan heran pula. Sejenak kemudian, tiba-tiba Sien Kong membuka matu dan berkata kepada Cilo Seng. Cilo Su Heng, tempoh hari engkau telah menguraikan segala rahasia yak Chiang Hoat itu padaku, aku masih ingat dalam bahasa Hindu yang kau uraikan itu berbunyi. Begitulah Sien Kong lantas mengucapkan serentetan kalimat dalam bahasa Hindu kuno, kemudian ia uraikan pula terjemahannya dalam bahasa Tiong Hwa. Akhirnya ia tanya pula pada Cilo Seng. Betul tidak bunyi kunci rahasia yak merupakan inti banyak Chiang Hoat yang kau uraikan padaku itu Cilo Su Heng benar, benar. Memang begitulah bunyinya sahut Cilo Seng tanpa pikir. Dan tentang isi Kim Kong Kun Hoat dan Koko Chi Hoat yang pernah Su Heng uraikan itu, bagian-bagian yang penting juga masih kuingat dengan baik, ujar Sien Kong pula. Lalu ia mengapalkan di luar kepala dalam bahasa Hindu kuno, kemudian terjemahannya dalam bahasa Tiong Hwa. Seketika Irmu Kahian Chu dan Padri Agung Siao Lim Si yang lain sama berubah pucat. Sebab apa yang diapalkan Sien Kong itu memang sedikit pun tidak salah adalah isi ketiga kitab yang dikatakan itu. Sungguh tidak nyana bahwa ingatan Sien Kong sedemikian baiknya, hanya sekali baka saja sudah dapat mengapalkan di luar kepala, pula dia mahir bahasa Hindu kuno sehingga lebih dulu ia menjemahkannya ke dalam bahasa Hindu, lalu mengapalkan kembali dalam bahasa Tiong Hwa seperti apa yang telah dibacanya, dengan demikian menjadi seakan-akan kitab itu awal mulanya adalah bahasa Hindu, kemudian baru diterjemahkan dalam bahasa Tiong Hwa. Dengan begini dosa Polo Sing yang mencuri kitab itu dapat dicuci bersih, sebaliknya pihak Siao Lim Si menjadi tertunduk malah sebagai pihak yang menjiplak. Kalau berdebat belum tentu dapat mengalahkan Sien Kong yang pintar men lidah itu, maka Hian Chu menjadi sangat dongkol, tapi tidak berdaya. Tiba-tiba Hian Sing tampil ke muka lagi dan berkata kepada Cilo Sing, Taisu bilang Pan Hyak Chiang dan lain-lain diperoleh Siao Lim Si dari negeri kalian dan dengan sendirinya Taisu juga sangat mahir. Untuk membuktikan benar tidaknya urusan ini adalah sangat mudah. Sekarang ingin ku pelajari kenal dengan ketiga macam kepandayan Taisu yang hebat ini, kita sama. Sama menggunakan ketiga macam ilmu silat itu, harap Taisu Sidi memberi petunjuk, habis berkata, sekali lompat, tahu-taulah sudah berdiri di depan Cilo Sing. Diam-diam Hian Chu mengakui tindakan Sing Sute yang tepat itu, mengapa dirinya tidak teringat pada akal demikian ini? Sebaliknya Sien Kong Siang Jin juga terkesiap, sebab Cilo Sing sudah tentu tidak paham Pan Hyak Chiang segala. Lantas bagaimana harus melayani tantangan Hian Sing itu benar juga tampak wajah Cilo Sing menunjuk rasa serba susah, tapi Lapun berkata, ilmu silat negeri kami terlalu luas dan banyak sama halnya seperti Siao Lim Si terkenal mempunyai 72 macam ilmu silat khas yang lihai. Sekarang ingin ku tanya juga kepada Taisu, apakah Taisu sendiri mahir seluruh kepandaian Siao Lim Si itu? Jika aku juga menyebut 3 macam di antaranya apakah Taisu sanggup memainkannya bantahan ini membuat Hian Sing tertegun? Memang di antara tokoh-tokoh Siao Lim Si jarang sekali ada seorang memiliki beberapa macam kepandaian dari ke-72 macam ilmu silat itu. Hian Sing sendiri sudah terhitung sangat luas pengetahuannya, tapi juga cuma paham 6 macam saja dari ke-72 macam ilmu silat itu. Selagi Hian Sing mencari jawaban yang tepat sekonyong-konyong dari luar berkumandang suara seorang yang nyaring lantang, para padri agung dari Tian Tiok dan Tiang Goan berkumpul di Siao Lim Si untuk membicarakan ilmu silat, sungguh suatu peristiwa yang menarik. Untung Siaceng ada jodoh dan dapat ikut menyaksikan, entah para padri agung kedua pihak memperbolahkan atau tidak suara orang itu kedengaran sangat jelas walaupun berkumandang dari jauh, maka dapat dibayangkan betapa hebat iwakang orang itu. Hian Su tercengang juga segera ia menjawab dengan mengerahkan tenaga dalamnya, jika lawan sesama agama marilah silahkan masuk saja lalu dengan pelahan katanya pula, Hian Bin dan Hian Sik Sute, harap mewakilkan aku menyambut tamu, selagi Hian Bin dan Hain Sik mengiakan dan belum keluar, tiba-tiba orang di luar itu sudah menanggapi, tidak usah menyambut, tamunya sudah datang. Sudah lama ku dengar Hian Hintaisu dan Hian Sik Taisu tersohor dengan kepandaian masing-masing yang tiada bandingannya di dunia ini hari ini dapat berkenalan, sungguh sangat beruntung, setiap dia berkata satu kalimat dan setiap kali suaranya makin mendekat. Ketika selesai ucapannya, tau au di pintu pendopo itu pun sudah muncul seorang padri setengah umur berwajah keren dan agung, dengan merangkap kedua tangannya padri itu berkata dengan tersenyum, padri gunung dari negeri Turfan, Chumoti menyampaikan salam hormat kepada Hong Tiang Siaulim si memang semua orang sudah sangat terperanjat oleh kepandaiannya, sekarang mendengar pula namanya sebagai Chumoti, seketika banyak di antaranya bersuara, ah, kiranya kok su negeri Teursantin Lunu bengong segera Hian Chu berbangkit dan melangkah maju ia membalas hormat dan berkata, bengong adalah imam sesuatu negara dan sudah berkunjung kemari, sungguh kami merasa sangat bahagia. Kebetulan hari ini biasa kami sedang menghadapi sesuatu kesulitan yang harus diputuskan secara adil maka mohon kebijaksanaan bengong agar suka ikut memberi pandapat, habis berkata lalu ia perkenalkan Sin Kong Siang Jin, Cilo dan Polo Sing serta Liyong Beng Tai Su dan lain-lain. Cilo Sing sudah pernah bertemu dengan Chumoti, malahan Ikin Keng yang direbutnya dengan susah payah dari Ye Yu. Go An Chi telah diam pas pula oleh Chumoti. Sekarang bertemu lagi di sini diam-diam Cilo Sing merasa khawatir dan juri, tapi juga mendongkol. Namun apa daya, ia tahu kepandaian sendiri jauh di bawah orang, terpaksa ia diam saja, in hanya memberi hormat ketika diperkenalkan oleh Yan Chu. Sebaliknya Chumoti juga cuma tersenyum saja kepadanya dan tidak mengungkit apa yang pernah terjadi. Selesai berkenalan, Yan Chu menyediakan suatu tempat terhormat di bagian tengah sehingga lebih terhormat daripada tempat duduk Sin Kong. Chumoti merendah sejenak dan kemudian berduduk. Sebaliknya Sin Kong sangat mendongkol diam-diam ia ambil keputusan nanti pasti akan menjajal sampai di mana kepandaian padri, turfan itu. Lalu Chumoti membuka suara. Tadi Hong Ti yang minta Siow Cheng ikut ambil bagian untuk mempertimbangkan urusan kalian ini, sebenarnya sama sekali Siow Cheng tidak berani ikut campur. Cuma tadi Siow Cheng telah mendengar perdebatan antara Hian Sing Tai Su Dao Cilo Sing Tai Su mengenal ilmu silat masing-masing, untuk itu aku meraba kedua Tai Su sama-sama ada bagian yang salah, para hadirin terkesiap oleh ucapan Chumoti yang sombong ini. Cilo Sing sudah pernah kenal lihainya Chumoti, maka ia tidak berani menantangnya. Tapi Watak Hian Sing Tai Su sangat keras pula, tidak kenal kepandaian Chumoti yang sejati, maka ia yang pertama-tama tidak tahan, segera ia melangkah maju dan bertanya, dimanakah bagian kesalahanku, mohon petunjuk, Chumoti tersenyum sahutnya, tadi Cilo Sing Su Heng membantah ucapan Tai Su, maksudnya seakan-akan hendak bilang tak mungkin ada orang yang mampu memahami seluruh ke-72 macam ilmu silat Siow Lim Pai, maka ingin ku katakan ucapan ini salah. Siow Lim Pai, selain murid, golongan kalian, orang lain tidak mungkin bisa kalau bisa, pastilah hasil mencuri belajar dari golonganmu. Untuk ini ingin ku kataks bahwa ucapan Tai Su ini pun keliru, semua orang menjadi bingung. Chumoti mencela kesalahan kedua belah pihak, lantas apa maksud tujuannya yang sebenarnya? Maka dengan suara lantang Hian Sing bertanya, jika menurut ucapan Beng Ong barusan, jadi engkau hendak mengatakan bahwa benar ada orang yang sekaligus mahir ke-72 macam ilmu silat dari Siow Lim Pai kami? Benar, sahut Chumoti dengan mengangguk. Numpang tanya, siapakah gerangan ksatria besar itu tanya Hian Sing. Terima kasih, sebutan itu terlalu hormat bagiku, sahut Chumoti. Apa? Jadi orang itu adalah bengong sendiri, Hian San menegas dengan melotot. Chumoti merangkap tangannya dengan sikap sangat hidmat, sahutnya, ya, betul jawaban ini membuat padri Siow Lim si semua melonjak. Pikir mereka, orang ini berani omong besar sedemikian rupa, apa barangkali orang gila hendaklah maklum bahwa pada umumnya padri Siow Lim si itu ada yang mempelajari ilmu pukulan, ada yang belajar ilmu tendangan dan ada pula yang menyakinkan ginkang, ada yang mengutamakan senjata dan sebagainya, masing-masing mempunyai kepandayan sendiri-sendiri dari ke-72 macam ilmu silat Siow Lim si, menurut sejarah di antara padri angkatan dulu hanya pernah terjadi seorang yang mahir, ke-73 macam ilmu silat dari ke-72 macam itu dan mendapatkan gelar Cap San Coat Sin Ceng atau padri sakti 13 ilmu. Selama sejarah Siow Lim si hanya padri 13 ilmu sakti itulah yang luar biasa dan belum pernah ada yang lebih dari itu jangankan lagi hendak menyakinkan ke-72 macam ilmu silat itu secara lengkap. Maka dari itu tentu saja tiada seorang pun percaya atas bualan Cumoti itu. Apalagi dari ke-72 macam ilmu silat Siow Lim Pai itu ada belasan macam diantaranya boleh dikatakan sangat sulit dilatih, dengan jumlah padri Siow Lim si sekarang yang lebih dari 500 orang, kalau dikumpulkan kepandayan mereka juga belum tentu lengkap meliputi ke-72 macam ilmu silat itu. Sekarang usah Cumoti yang kelihatan baru setengah umur, andaikan sejak brojol dari kandungan ibunya sudah mulai belajar silat juga belum tentu dapat lengkap mempelajari ke-72 macam ilmu silat itu, pula dia bukan orang Siow Lim Pai, dari mana dia dapat mempelajarinya? Begitulah, maka diambiam Hian Sing menyangsikan kata-kata Cumoti itu tapi lahirnya ia tetap sopan, katanya pula. Benggong sendiri bukan orang Siow Lim Pai kami, apakah terhadap Panyak Chiang Moko Chi dan Kim Kong Kun juga pernah mempelajarinya? Ah, hanya sedikit saja, diharap Taiso memberi petunjuk, sahut Cumoti dengan tersenyum. Habis itu, tubuhnya sedikit miring, telapak tangan kiri terangkat lurus dan kepalan kanan terus menyudok ke depan, maka terdengarlah terang sekali, sebuah wajan perunggu yang biasanya dipakai membakar kertas dupa terangkat ke atas. Itulah sejurus pukulan Kim Kong Kauhahaat yang hebat, wajan itu terpukul dan berbunyi, tapi tidak terpental pergi melainkan cuma meloncat ke atas. Bahkan sebelum wajan itu jatuh ke tanah, menyusul telapak tangan kiri Cumoti terus dipukulnya pula, gayanya adalah jurus pukulan Panyak Chiang yang liai, maka terdengar suara beluk sekali banyak abu dupa dalam wajan itu tertumpah keluar, di tengah. Berhamburnya dibu, dari atas wajan seperti jatuh sesuatu benda entah apa kurang jelas. Tak kala mana wajan itu sudah mulai menurun ke bawah dengan tiba-tiba Cumoti menjulurkan jempolnya dan renang gasut ke depan, seketika suatu arus tenaga jari memancar ke depan sehingga wajan yang sedang menurun itu tergeser pergi setengah meter jauhnya. Beruntun-runtun Cumoti menggeser tiga kali dan wajan itu pun tertolak sejauh satu setengah meter lalu jatuh di alas lantai batu di ruang pendopo itu. Sungguh kagum tak terhingga Hian Chu, Hian Sing dan Padri Agung Siao Lim Si yang lain. Mereka kenal tiga kali menggesut dengan jari jempol disebut Sam Jip Tagi, yaitu salah satu jurus yang hebat dari ilmu jari Mogici Hoat yang tua. Namanya disebut Sam Jip Tagi atau tiga masuk neraka, yaitu menggambarkan betapa bahaya mempelajari ilmu itu ibarat untuk mempelajarinya, gesutan saja mesti masuk neraka satu kali. Sementara itu dibudupas sudah mulai jatuh lantai sehingga kelihatan di atas lantai terdapat sepotong benda sebesar telapak tangan. Waktu diperhatikan tanpa terasa para padri sama berseru kaget. Kiranya benda itu adalah sepotong perunggu berbentuk telapak tangan. Dari pinggiran wajan perunggu yang masih baru dan mengkilap terang baru saja terkupas dari wajan perunggu. Permainan kasa Hokmo Kang ini bila kurang sempurna, harap Hung Tiang Suheng suka memberi petunjuk sepernya, Demkan Chumoti berkata dengan tersenyum sambil mengebaskan jubahnya dan tahu-tahu wajan perunggu yang terletak beberapa meter jauh ni itu tiba-tiba berputar sendiri seperti hidup. Setelah berputar beberapa kali, ketika berhent sisi wajan yang tadinya menghadap keluar sekarang berubah menhadap ke dalam sehingga kelihatan di pinggir badan wajan itu terkupas lapis dalam bentuk telapak tangan, Bagian wajan yang terkupas itu pun tampak kuning mengkilap. Bagi padri siyaulim si yang agak rendah kepandainya baru sekarang paham duduknya perkara, Kiranya tenaga pukulan telapak tangan Chumoti tadi setajam golok pusaka, sehingga wajan itu terkupas mentah-mentah sepotong. Yang hebat kalah bagian yang terkupas bukan sisi sini melainkan sisi yang melainkan sisi yang tadinya menghadap ke sana. Diam-diam Hian Sing menaksir dirinya juga sanggup mengupas lapisan wajan itu dengan telapak tangan, Tapi untuk mengupas bagian wajan sebelah sana yang tak kelihatan itu harus diakui tidak mampu. Seketika ia menjadi putus asa, pikirnya, rupanya apa yang dikatakan padri A.S. Ing ini memang tidak bohong, Ketujuh puluh dua macam ilmu esilat siyaulim si kami memang berasal dari Tian Liuok dan dia telah dapat mempelajari di tempat asalnya sehingga jauh lebih pandai daripada apa yang kami pelajari. Karena itu, segera Hian Sing merangkap tangan dan memberi hormat. Katanya, ilmu sakti bengong memang tiada taranya, sungguh siaoceng, sangat kagum, kasahokmokeng atau ilmu jubah penakluk iblis, Yaitu kepandaian kebahasan jubah yang dimainkan Cumoti terakhir tadi adalah ilmu andalan Hian Chu yang dilatihnya selama hidup ini. Ini dia yakin dengan ilmu saktinya itu sudah dapat menjegoi dunia ini, siapa duga sekarang Cumoti juga mahir ilmu itu, bahkan sembelari bicara sambil mengebaskan lengan jubah tanpa mengurangi kekuatannya, Hal ini sekali-kali tak mungkin dilakukan oleh Hian Chu sendiri, seketika ia menjadi berduka dan menyesal tak terhingga. Saat itu ruang pandopo itu menjadi sunyi sepi, semua orang ternganga kesima di bawah pengaruh ilmu sakti Cumoti itu. Tiba-tiba terdengar Hian Chu menghela nafas panjang, katanya, baru sekarang ku percaya bahwa di atas langit masih ada langit, di atas orang pandai masin ada orang yang lebih pandai. Aku sendiri sudah melatih diri selama berpuluh tahun, tapi sesungguhnya tiada arti apa-apa dalam pandangan Tailun Bongong. Ya, Polo Sing Suheng, Si Olin Si adalah tempat miskin yang tiada harganya untuk dibuat tempat tinggal, maka silakan boleh kau pergi. Ucapan Hian Chu itu membuat Cilo dan Polo Sing sangat girang. Sebaliknya Sin Kong Siang Jin merasa girang dan juga sedih girangnya karena diketahui Polo Sing benar-benar mahir ilmu silat Si Olin Si yang tiada bandingannya, dan sekarang Hian Chu mau melepaskan dia. Sebaliknya ia sedih karena dibebaskannya Polo Sing adalah jasa Cu Mo Ti yang berkepandaian maha tinggi, maka sulitlah kalau dirinya sekarang bendak mendapatkan ilmu silat Si Olin Si dari tangan Polo Sing. Sedangkan Cu Mo Ti tenang-tenang saja atas tindakan Hian Chu itu, katanya sambil mengangkat tangan, Sian Cai. Hong Tiang Su Heng jangan terlalu rendah hati, seketika para padri Sian Lin Si menunduk dengan patah semangat. Bahwasannya Hian Chu terpaksa sampai mengucapkan kata-kata tadi, itu berarti dia mengakui ilmu silat Si Olin Si memang lebih asor daripada kepandaian Cu Mo Ti. Selama beberapa ratus tahun Sian Lin Si mempunyai nama di dunia persilatan dan tidak pernah mengalami kekalahan seperti hari ini. Memang masih ada jalan lain yaitu di Laman Keroyok, dengan jumlah padri Sian Lin Si yang lebih 500 orang itu memang cukup kuat untuk mengalahkan musuh, Tapi, perbuatan demikian kalau terdengar bukankah nama Si Olin Si akan runtuh habis-habisan kalau Hian Chu merasa serb susah dan kehabisan akal, Liong Beng, Ciu Jing dan padri lain juga merasa ikut malu, bahwa keadaan bisa berubah menjadi demikian sungguh bukan maksud tujuan mereka semula. Begitulah segala apa yang terjadi di ruang pendopo IT sejak semula disaksikan Hai Tiok, Ketika mendengar ucapan Hong Tiang yang terakhir tadi lalu para padri Sian Lin Si sama menunduk klesu, Waktu ia milirik ke arah burunya, yaitu Ui Lun, air mata padri itu tampak berlinang-linang sangat duka, Bahkan ada beberapa susoknya tampak memukuli dada sendiri sambil menangis sedih. Walaupun Hai Tiok tidak paham seluk-beluknya, Tapi ia tahu ilmu silat yang ditunjukkan Cumo Ti tadi tiada tandingannya maka dengan bebas dia dapat membawa pergi Polo Sing. Cuma ada sesuatu yang membingungkan Hai Tiok, yaitu ilmu silat Panyak Chiang Dun lain-lain yang dimainkan Cumo Ti tadi, Apakah Kero mainnya itu benar atau salah? Karena dia sendiri tidak pernah belajar ilmu silat itu, dengan sendirinya tidak tahu. Tapi Iwe Kang yang digunakan Cumo Ti untuk mainkan ilmu-ilmu silat itu dapat dilihatnya dengan jelas yaitu Siaobu Siang Kang. Siaobu Siang Kang itu pernah Hai Tiok pelajari dari Bu Gai Chu, Kemudian ketika Tian San Tong Lo mengajarkan Tian San Chiat Bwe Jiu padanya nenek itu merasakan Hai Tiok memiliki ilmu Iwe Kang yang hebat itu sehingga marah dan berduka, Sebab Siaobu Siang Kang itu setahu si nenek oleh guru mereka hanya diajarkan kepada Li Jiu Sui seorang saja, Sekarang Bu Gai Chu dapat menurunkan ilmu itu kepada Hai Tiok, Maka tidak perlu disangsikan lagi bahwa di antara Bu Gai Chu dan Li Jiu Sui tentu mempunyai hubungan istimewa. Kemudian setelah Tong Lo tenang kembali dengan jelas Siauraikan Kero mengerahkan Siaobu Siang Kang itu kepada Hai Tiok, Tapi bagian yang penting yang lebih sempurna baru diperolehnya dari Li Jiu Sui ketika kedua orang itu bertanding ilmu esilat ciptaan masing-masing. Pengetahuan Hai Tiok dalam ilmu esilat bukan saja sangat dangkal, bahkan boleh dikatakan sangat sederhana. Hanya Siaobu Siang Kang saja ia belajar benar sudah apal sekali. Ditambah pula dia banyak membaca ukiran dinding di bawah tanah Leng Chiu Kiong sehingga Siaobu Siang Kang itu dapat dipahaminya dengan lebih sempurna. Siaobu Siang Kang itu sebenarnya adalah ilmu golongan Teo, Taoisme, samanya sama dengan Busing ajaran agama Buddha, namun pada hakikatnya berbeda. Tadi begitu mendengar suara datangnya Cumot Lesegara Hai Tiok terkesiap dan Taui Wakang Padri itu sangat tinggi. Kemudian menyaksikan pula Cumot Lesegara memainkan ilmu esilatnya, kelihayanya banyak perubahannya, semua itu berkat tenaga Siaobu Siang Kang. Ia dengar Cumot Lesegara mengaku mehir ke-72 macam ilmu esilat Saur Leng Si, tapi waktu main yang diandalkan hanya tenaga Siaobu Siang Kang saja untuk mengelabdobai pandangan orang. Jadi Hai Tiok merasa heran, apa yang dimainkan Cumot itu sudah terang adalah Siaobu Siang Kang, mengapa orang mengaku sebagai ilmu silat Siao Leng Pai dan tampaknya Hian Chu Hong Tiang dan Padri Agung lain tiada seorang pun yang berani menyingkap kepalsuannya itu. Ia tidak tahu bahwa ilmu Sian Bu Siang Kang dari golongan Chu itu sangat hebat dan luas setal, sedangkan tokoh-tokoh yang berada di pendopo Siao Leng Si sekarang adalah Hwa Sio seluruhnya dari dengan sendirinya tidak pernah belajar iwakang dari golongan Chu, sebab itulah dengan mudah mereka dapat dikelabui antara Bu Sing Kang dari agama Buddha dan Siao Bu Siang Kang agama Chu. Karena melihat keadaan semakin suram, para Tiong Lo tampak berduka, marah, lesu, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Terang Siao Leng Si bakal menghadapi malapetaka, mestinya Hai Tiok bermaksud tampil untuk membongkar kepalsuan ilmu Siao Cimoti tadi. Tetapi Hai Tiok hanya seorang Hwa Sio keroco angkatan muda yang biasanya tidak ada hak bicara di dalam Siao Leng Si, sekarang melihat suasana dalam pendopo sangat hikmat dan tegang, kata-kata yang sudah siap di mulutnya itu akhirnya ditelannya kembali mentah-mentah. Maka terdengar Cimoti membuka suara pula, jadi kalau menurut ucapan Hong Tiang tadi itu berarti Hong Tiang mengakui ke-72 macam ilmu silat itu bukan hasil ciptaan darah kalian. Maka dari itu, sejak kini kata-kata kot yang menyatakan kufu khas ciptaan darah kalian haruslah diganti kalau tidak mau dihapus, Hiau Chu diam saja dengan rasa pedih seperti disayat-sayat. Tiba-tiba seorang padri tua bertubuh tinggi besar berseru, Beng Ong sudah berada di pihak yang menang, Hong Tiang kami juga telah mengizinkan kepergian padri Tian Liok itu, mengapa Beng Ong masih terus mendesak orang tanpa memberi kelonggaran sedikitpun Siao Couk hanya ingin Hong Tiang mengucapkan sesuatu untuk dipermaklumkan kepada kawan-kawan Buen, sahut Cumoti dengan tersenyum. Menurut pondapatku ada baiknya sejak kini Siao Lim Si dibubarkan saja dan para padri boleh menggabungkan diri kepada Jing Li Yang Si, Botu Si dan negara lain untuk mencari hari depan sendiri-sendiri, dengan demikian bukankah lebih baik daripada sekadar cari hidup di dalam Siao Lim Si yang hanya bernama kosong belaka ini? Ucapan Cumoti ini membuat padri Siao Lim Si tidak tahan lagi betapapun sabarnya, seketika ramailah suara demperatan mereka. Baru, sekarang para padri Siao IIM Si itu mulai sadar bahwa kedatangan Cumoti itu kiranya bermaksud meruntuhkan Siao Lim Si agar dunia perselatan di Tiongkok kehilangan tulang punggungnya yang paling kuat. Maka terdengar Cumoti berkata pula dengan lantang, seorang diri Siao Ceng terjunjung kemari sebenarnya ingin belajar kenal dengan Siao Lim Si yang terkenal sebagai tiang penegak dunia perselatan Tiongkokan. Tapi sesudah mendengar kata-kata para Taisu dengan perbuatannya, hehehe, terpaksa harus ku katakan bahwa Siao Lim Si agaknya masih kalah daripada Tian Li Yong Si yang jauh terletak di negeri Tai Li yang terpencil sana. Ai, benar-benar sangat mengecewakan perjalananku ini, tiba-tiba seorang padri angkatan Hian berteriak, Koh Hong Tui Su dan Tian In Hong Ti yang dari Tian Li Yong Si di negeri Tai Li adalah padri saleh yang tinggi agamanya, setiap kawan agama memang sangat mengaguminya. Orang beragama sudah lama tidak punya pikiran ingin unggul, Buat apa bengong mesti membanding-bandingkan antara Siao Lim Si Kamla dengan Tian Hang Si di teayal, sembari berkata seorang padri tua dengan muka merah maju ke depan dengan pelahan sambil jari jempol dan jari telunjuk terkatup di depan dada, wajahnya tersenyum simpul dengan sikap ramah. Kiranya dia ini Hian Chu Tai Su, terhitung Su Hengnya, Hian Chu. Chimoti juga menghadapinya dengan tersenyum, katanya, sudah lama kagum kepada Chiam Hoa Chi, ilmu jari petik bunga, Hian Chu Tai Su yang mahasakt, hari ini dapat berkenalan, sungguh sangat beruntung sembelari bicara kedua jarinya juga terkatup dengan gaya hendak memetik bunga dan siap di depan dada. Begitulah kedua orang sama-sama mengangkat tangan ke depan dan berbareng menyentikan tiga jari terhadap pihak lawan, maka terdengarlah suara peluk-peluk-peluk tiga kali tenaga jari kedua orang saling beradu, tubuh Hian Chu Tai Su. Sempoyongan ke belakang dan mendadak dari dadanya mancur keluar tiga jalur darah bagai air mancur. Kiranya sesudah mengadu tenaga jari, Hian Chu ternyata kalah kuat dan dada kanat tenaga sentikan Chimoti sehingga mirip ditikam tiga kali oleh senjata tajam. Seketika darah menyembur keluar melalui lubang tikaman jari itu, Hian Chu Tai Su itu seorang yang baik hati dan sangat ramah, dia sangat disukai oleh padri muda di Siauling Si. Dahulu He Tiok juga pernah melayani Hian Chu selama beberapa bulan, pada waktu senggang sering juga Hian Chu memberi petunjuk ilmu silat padanya, maka He Tiok mempunyai kesan sangat baik pada Hian Chu. Sekarang melihat padri itu terluka parah, kalau tidak segera ditolong tentu akan membahayakan jiwanya. Maka tanpa pikir lagi segera He Tiok menyelingap keluar dan mendekati Hian Chu. Sebelum tiba orangnya sebelah tangan He Tiok lebih dulu menolak ke depan, dan cepat luar biasa tahu-tahu tiga jalur air darah yang menyambar keluar dari dada Hian Chu itu tertolak kembali masuk ke dalam longga dada padri tua itu. He Tiok pernah mendapat didikan ilmu pengobatan dari Siaul Sing Ho, kemudian dapat belajar pula ilmu pemunah Siaul Sing Si Ho, maka dalam urusan menolong dan menyembuhkan luka orang boleh dikata tiada seorang pun di dunia ini lebih mahir daripada He Tiok sekarang. Begitulah dengan cepat luar biasa tangan He Tiok bekerja, ia tutup beberapa kali, dalam sekejap saja belasan Hiat Chu tubuh padri tua itu telah ditutupnya untuk menghentikan mengucurnya darah. Menyusul ia jejalin sebutir pil kiu coan bim coawan buatan lengciu kiong ke mulut Hian Chu Taesu. Tempo hari waktu He Tiok mendapat petunjuk Toan Yan Hung sehingga berhasil memecahkan problem catuk ciptaan Bu Gei Chu, tatkala mana Cumoti pernah bertemu sakal dengan He Tiok tapi kemudian He Tiok masuk ke dalam rumah sampai lama sekali, dalam pada itu Cumoti sudah meninggalkan tempat itu sehingga tidak ikut menyaksikan He Tiok menyembuhkan luka hui hang pao putong dan lain-lain. Kemudian waktu He Tiok menggendong Tian Santong Lo dan tergelincir dari puncak gunung di situ Cumoti bersama Bu Yung Huk, Tim Jin Jiw dan Toan Ki telah menggunakan He Tiok sebagai bola dan dioper ke sana dan ke sini. Dan beberapa kali pertemuan itu sama sekali ia tidak merasa ada sesuatu yang luar biasa atas diri He Tiok. Siapa duga sekarang ia melihat Hoshio Kerocho itu tampil lagi dan dengan kera yang sangat cepat dan liai telah menutup jalan darah Hian Chu, sungguh kepandaian yang luar biasa dan belum pernah terlihat selama hidupnya, keruan Cumoti terperanjat. Bagi orang Xiao Lim Si, tentang He Tiok memukul mati Han Lan Tai Su dan menjadi klang bunjin Xiao Yan Pai, semua itu telah dilaporkan oleh Hui Hang dan kawan-kawannya ketika mereka pulang dengan membawa jenazah Hian Lan, tapi kemudian Hian Chu dan Padri Agung Xiao Lim Si yang lain dapat mengetahui dari jenazah Hian Lan bahwa kematian Hian Lan itu adalah akibat serangan Sam Xiao Xiao Ye Ausan, bubuk berbisa yang ditebarkan oleh Ting Jun Ji U. Mereka menunggu pulangnya He Tiok yang tidak kunjung datang, pernah juga mengirim orang untuk mencarinya tapi tidak ketemu. Ketika beberapa hari yang lalu He Tiok pulang di Xiao Lim Si, kebetulan di biara Agung itu sedang menghadapi kesulitan. Kiranya Xiao Lim Si telah terima surat dari Pang Chu Kai Pang yang mengaku bernama Ong Sing Tian, dengan permintaan Xian Lin Pai mengakui Ong Sing Tian itu sebagai Bu Lim Beng Chu, pemimpin duaya persilatan, di Pee Ong Goan. Berhubungan dengan itu, selama beberapa hari itu Hian Chu berunding dengan para padri tua angkatan Hian dan Hui. Untuk mencari jalan Kero menghadapi manusia Ong Sing Tian yang tidak pernah dikenal itu, siapa Ong Sing Tian tentu pembaca masih ingat, Pen. Padahal Kai Pang adalah suatu organisasi terbesar di dunia Kang Ho dan terkenal sebagai suatu golongan yang baik dan berjuang demi keadilan, biasanya juga mempunyai hubungan yang baik dengan Xiao Lim Si dan sama-sama membela kebenaran bagi sesama orang bulem, masakah sekarang mendadak ingin berdiri di atas Xiao Lim Si seakan-akan memandang Xiao Lim Si sebagai saingan terbesar, hal ini benar-benar membuat Hian Chu dan para padri menjadi bingung. Karena melihat Hong Tian dan para paman guru sedang sibuk, Hui Lun, guru Hei Teok, menjadi tidak berani melaporkan tentang pulangnya Hei Teok, sebab itulah tentang Hei Teok kerja di kebon sayur juga tidak diketahui oleh para padri agung. Sekarang mendadak nampak Hei Teok tampil ke muka dan dengan Kero yang mahasakti telah menolong Hian Chu, keruan semua orang terheran-heran dan terkejut. Begitulah, sesudah memberi obat kepada Hian Chu, lalu Hei Teok berkata, Tai Supek, hendaknya engkau jangan mengerahkan tenaga agar Lu Karnu tidak berdarah lagi, berbareng ia robek kain jubah sendiri untuk membalut luka di dada kakek guru itu. Tai Lun Bengong punya Ciam Hoa Chi sungguh maha, maha hebat, aku meng, mengaku kalah, kata Hian Chu dengan tersenyum getir. Toa Supek, yang dia gunakan itu bukan Ciam Hoa Chi, juga bukan kufu dari kalangan Buddha, tutur Hei Teok. Mendengar ucapan Hei Teok itu, diam-diam para padri Siao Lim Si menggeleng kepala atas kedangkalan pengetahuannya. Sudah terang permainan ilmu jari Cimoti tadi serupa dengan caranya Hian Chu, masakah dikatakan bukan Ciam Hoa Chiang? Merupakan salah satu kepandayan khas Siao Lim Si. Sedangkan Tai Lun Bengong itu adalah imam negara Turfan, setiap lima tahun sekali tentu beliau mengadakan khotbah secara terbuka di Tai Lun Si di atas gunung Tai Goat San dan dari segenap menjuru banyak kaum padri berkumpul ke sana untuk mendengarkan khotbahnya. Jadi terang Cimoti adalah padri Buddha yang tersohor masakan ilmu silat yang dimainkan tadi dikatakan bukan kepandayan kalangan Buddha? Sebaliknya tidak demikian dengan Cimoti ia terkejut mendengar ucapan Hei Teok tadi. Tapi sebagai seorang yang berpengalaman luas dan belum pernah terkalahkan, di Tai Li ia telah mengalahkan Tian Xin, Tian Xiang dan Koh Eng Tai Su, sampai di Tiong Goam pernah juga bergebrak dengan Bu Yung Ho, Ting Jun Jiu dan lain-lain, walaupun belum berakhir dengan kalah atau menang, tapi terang dirinya lebih unggul. Sekarang melibat Hei Teok cuma seorang Hwasyo Kerocho baru 20 tahun lebih, biarpun memiliki kepandayan sakti juga terbatas. Kedatangan Cimoti ke Siaulim Si ini memang bertujuan merobohkan nama baik biara agung yang bersejarah ribuan tahun itu, sudah tentu dia tidak mau mengkarel di depan seorang Hwasyo cilik saja. Maka dengan tersenyum ia lantas berkata, Siaul Suhu bilang kepandaianku ini bukan ilmu silat kalangan Buddha, ei, kamu benar-benar terlalu meremahkan ilmu esilat Siaulim Si yang tersohor ini. Hai Teok cedak pandai berdebat, maka ia hanya menjawab, Tiam Ho Aci yang dimainkan Hian Chu Tai Supek sudah tentu ilmu esilat ajaran Buddha, tapi kau, kau punya itu bukan. Sembari bicara ia pun angkat tangan kirinya dan menirukan gaya Hian Chu tadi, beruntun-runtun ia menyentik tiga kali dengan menggunakan tenaga Siaulim Si yang keng. Selentikan Hai Teok itu tidak berani ditujukan ke arah Cumoti, tapi dia menyelentikan ke arah sebuah genta besar yang tergantung di samping. Maka terdengarlah suara Teng Teng. Teng tiga kali. Tenaga selentikan Hai Teok itu mengenai genta besar dan menumbulkan suara keras bagai dipalu. Kepandai yang hebat seru Cimoti. Silakan coba jurus Panyak Chiangku ini berbareng ia angkat kedua telapak tangannya seperti memberi hormat, tapi tidak merangkap, melainkan terbuka ke depan maka terdengarlah suara mendesir pelahan, serangkum tenaga pukulan menyambar ke arah Hai Teok dengan sangat dasyat. Itulah jurus Kiap Kok Tianhong, angin mendesir di lembah gunung dari ilmu pukulan Panyak Chiang Hoat.